Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Cak Andi ya Di kesempatan kali ini Saya akan membuat video request Dari teman yang di kolom komentar ya Yaitu bagaimana Cara mengaktifasi Tusukan pisau kecil ya Atau pisau yang susah direbut Karena bentuk pisaunya itu kecil Jadi pegangan itu sudah dikuasai semua Sama pemegang pisau ya Jadi kita mau merebut itu susah Lagipun pisaunya kecil juga Biasanya tajam atas bawah ya Kalau pisau kecil itu Seperti belati itu dia tajam atas bawah Bagaimana cara mengaktifasinya ya Kalau dulu kan saya pernah bikin video Di video yang di kartu ini ya Ini saya sudah bikin video Kalau kita ditodong menggunakan pisau garpu Yang sebelah atasnya tumpul ya Itu saya sudah bikin videonya Bagaimana caranya Sekarang saya akan membuat video Jika pisau itu kecil dan tajam atas bawah ya Seperti ini Nah jika kita berhadapan Sama seseorang seperti ini ya Posisi kita berhadapan seperti ini Posisi yang terbaik adalah Kita kalau curiga seseorang Kita boleh seperti ini Nah ini posisi terbaik ya Seperti ini Jangan langsung curiga seseorang Langsung kita Seperti ini jangan Itu kita Menantang ya Kalau seperti itu Jadi posisi terbaik Saat kita memang Kurang Enak lah Posisi kurang enak Kita menjaga keamanan Kita boleh posisi Waspada Kita seperti ini Jadi posisi seperti ini itu Sangat banyak gunanya ya Sangat banyak fungsinya Jika kita mendapatkan serangan Pukulan Coba pukul Kita bisa Langsung berangkat tangkis Seperti ini Ini masuk Ya Ini masuk Jadi Coba pukul Masuk Ya baik Dari sebelah kiri pun Sama coba pukul dari sebelah kiri Nah ini masuk Ya Begitipun Jika diserang Menggunakan pisau Ya Seperti ini Contohnya Coba Nah ini Pisau ya Ini jarak seperti ini ya Jarak seperti ini Kalau tanpa melangkah Dia langsung usuk Tidak sampai Ya Jadi Kalau tidak ada pergerakan kaki Usukan itu Tidak akan sampai kepada kita Dia perlu Melakukan langkah Baru bisa mengusuk kita ya Jadi Kemungkinan besar Langkah dia maju Langkah kita Kalau mau menangkis Langkah kita mundur Tapi kalau kita mau menghindar Langkah kita Menyerong ya Kedepan Tapi menyerong Seperti itu Coba saya akan memperhatikan Ditangkis dulu ya Coba Nah Ya Kita hadang seperti ini Ya Seperti ini Baru kita Pegang pergelangan ini Kita pegang sini Kita putar Nah Ini sudah Sudah patah ya Kalau kita pegang disini Lanjutnya kita bisa Masuk ke sini Bisa patahkan sini Ya Ini Yang pertama Jadi Posisi tangan Saat kita seperti ini Ya Posisi tangan Seperti ini Ya Yang Sebelah kanan ini Di atas Ya Baik kita mau Seperti ini Ya Serong seperti ini Boleh Ya Ini dari Kanan Jika dari kiri kita Balik Yang kiri di Sini Ya Jangan terbalik Kalau terbalik Kita tidak bisa Memutar Atau mematahkan Tangan lawan Coba Kalau saya terbalik ya Coba Yang kiri di 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 Atas Coba Ini Saya tidak bisa Saya terkunci sendiri Tidak bisa memutar Kalau Saya Kanan di atas Coba Ulang Ini kita bisa Melakukan seperti ini Ya Ini kita bisa patah Ini kita bisa Tekan seperti ini Biar dia tidak Belok Ya Baru kita boleh Serang sini Boleh patahkan Sini Itu jika kita Menghindar Salah satu Fungsi kita Melangkah ke belakang Menghindar Seperti ini Kita Tidak boleh Meremehkan Tenaga seseorang ya Kalau kita main Trick Main materi Main cara Kita boleh Tapi kekuatan seseorang Jangan kita AB kan Ya Seseorang yang marah Kadang Powernya lebih Kuat ya Daripada Kita yang Tenang-tenang saja Coba Lusuh lagi Kalau kita Kita tidak mundur Kita hanya Seperti ini Seandainya Dia kuat Kita Sampai terpental Seperti ini Dia masuk Ya Masuk Jadi kita Posisi seperti ini Coba Nah Kita mundur Seperti ini Seandainya Saja kita tidak Kuat Ke atas Ini Lewatnya Di depan kita Ya Tidak mengenai Area tubuh kita Jadi Posisi kita Mundur Ya Coba Satu kali lagi Nah Ini kita pegang Nah Kita pegang disini Kuncinya adalah Ini Kita bengkokkan Seperti ini Ini kita pegang Seperti ini Baru kita Boleh masuk Sini Ataupun Sini Ya Itu Yang pertama Yang Kedua Kita Langkah Maju ya Berarti kita Tidak menangkis Ya Tapi kita Menghindar Ya Coba Kita langkahnya Maju Menghindar Serong ya Lepas Satu Dua Nah Ya Saat seperti ini Kita Sudah mendapatkan Poin Disini ya Kita bareng Ya Kita putar Seperti ini Kita Langkah Menggunakan langkah Yang saya sudah Ajarkan kemarin ya Jadi Satu Ya Dua Jatuh ya Langsung Langsung Patah ya Jadi Cepatnya Seperti ini Kita Misalnya ya Kita Langkahnya Seperti ini Seperti ini ya Kita Balik seperti ini Baru kita Putar seperti ini Jadi harus Saat Kita Sampai Di atas ini Dan kita seperti ini Ada Hentakan Seperti ini ya Mematahkan Pergelangan disini Ya Pulang Ya Hindar Pegang disini Kita putar Ya Seperti ini Ini Kita diserak Dari sini Ini kita melangkah Kesini Langsung patah Ya Langsung patah Seperti itu ya Sakitnya Seperti itu ya Jadi Jika kita mau menangkis Langkah kita Mundur Tapi kalau kita yakin Dengan menghindar Kita Menghindar Tapi Jangan cuman menghindar ya Kita langsung matikan Gerak Pergerakan tangan Seseorang itu ya Biar tidak Mundur lagi Seperti ini Coba Langsung kasih mati Ya Seperti ini Baru kita Lakukan Tadi Jangan cuman menghindar Saja seperti ini Tapi langsung tangkap Itu yang Kedua ya Terus Yang ketiga Kita melihat Cara Orang itu Menyebut Senjata Ya Kalau tadi kan Seperti ini ya Ini biasanya Digunakan untuk Menusuk Nah Biasanya seperti ini Arahnya Kalau tidak dari bawah Dari samping Itu tusukan ya Tapi kalau cara Menyebutnya lain Seperti ini Nah Ini biasanya Cenderung Dari atas Seperti ini Coba kalau Dari atas Ya Ini sama Ya Sama Sama seperti tadi Yang sini Cuman kita seperti ini Ya Biasanya kita Ada gerakan ya Misalnya kita Salam ya Baru kita Berdoa Ya Meminta perlindungan Simbol Perlindungan Ya Simbol Jadi Berdoa Simbol perlindungan Ya Jadi ini kita gunakan Ya Inilah kita Gunakan Ya Seperti ini Coba dari atas Nah Ya Kita disini kita Pegang Ya Kita putar Nah Seperti tadi ya Kita Sini Langkah Habis Ya Jadi sama Materinya Dari atas ini Kita langkah sama Dengan cara kita Yang menghindar tadi Ya Posisinya sama Cuman Arah serangannya Yang berbeda Seperti itu ya Jadi Yang penting Poin disini Terpenting adalah Jika kita mau menangkis Kita Mundur Ya Kita takutkan Ini Tekanan Orang yang menyerang itu Kuat Jadi kalau Kita hanya menangkis Diam saja Seperti ini Nah ini saat kita tidak kuat Ini Terus ke bawah Masuk Ya Jadi kita harus Mundur Ya Sama Dari samping Dari depan pun Kita harus mundur Kalau kita mau menangkis Tapi kalau kita Langsung mau menghindar Kita Langkahnya Serong Ya Langkah ke depan Serong Ataupun Langkah ke depan langsung Siapa depat Ya Siapa cepat Maka dia yang duluan masuk Ya Kalau kita Langsung ke depan Boleh Tapi kita harus Jarak dekat Dan Mempunyai Kepekaan Ya Untuk kita bergerak Lebih cepat Misalnya Dari atas Seperti ini Ya Saat dia Seperti ini Kita boleh Tidak usah Menghindar Tapi langsung Seperti ini Boleh Ya Tangan dua Seperti ini Boleh Ya Tapi Kalau kita Tidak yakin Jangan Ya Lebih baik Kita Tangkis Sekalian Mundur Ya Sekalian mundur Atau Baik Dari Sebelah Kiri Sebelah kanan Kita Mundur dulu Seperti itu Ya Nah Ini Materi langkahnya Sama persis Dengan Materi Kujur Ya Saat saya Misalnya Menggunakan Kujur Ya Ini Sama Kita Seperti ini Ya Ini kita Start Melirik ke sana Ya Baru kita Masuk Ya Jadi yang kita Lakukan Untuk langkahnya itu Langkah Berpindah Ya Bukan langkah Tumpuan kanan Ataupun tumpuan kiri Tapi perpindahan Perpindahan langkah Seperti di video Yang sudah saya Buat materi Tentang langkah Ya Mungkin Kali ini Saya Hanya Menjelaskan Itu dulu ya Jangan lupa Like, Comment Juga Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh